Petugas gabungan TNI, Polri dan BBBD menyisir permukiman warga di Kecamatan Ranto, Perelak, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Penyisiran menggunakan perahu karet dilakukan untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak banjir di rumah mereka. Evakuasi seorang ibu dan bayinya yang baru berusia 4 hari berlangsung dramatis. Sang ibu Salma dievakuasi di rumahnya di Gampong, Aloibate. Untuk menjangkau rumah korban, petugas harus menerjang derasnya arus banjir yang merendam rumah korban setinggi hampir 2 meter. Sementara bayi Salma yang sempat dibawa ke rumah warga tak jauh dari rumahnya turut dievakuasi. Banjir di Kecamatan Ranto Beralak disebabkan meluapnya sungai Beralak akibat hujan deras seharian penuh dan banjir kiriman dari hulu sungai. Tak hanya merendam ratusan rumah setinggi 2 hingga 4 meter, banjir juga memutus akses jalan penghubung Kecamatan Ranto Beralak dan Kecamatan Serbajadi. Khawatir ketinggian banjir terus bertambah, sebagian warga termasuk balita dan anak-anak serta lansia telah diungsikan ke posko pengungsian di Menasah Gampong Bukit Pala. Terima kasih telah menonton!